Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fungsi alih sistem diskret LTI. Ini adalah dengan memanfaatkan transformasi Z. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, suatu sistem diskret dinyatakan dengan YN sama dengan XN konvolusi HN. Dimana YN ini adalah merupakan output dari sistem. Kemudian XN-nya adalah input dari sistem. Kemudian HN-nya adalah respon impulse yang merupakan proses dari sistem. Kemudian dengan menggunakan transformasi Z, maka akan didapat YN sama dengan YZ, XN sama dengan XZ. Kemudian konvolusi akan menjadi perkalian di sini. Karena dalam transformasi Z, konvolusi akan berubah menjadi perkalian. Kemudian HN-nya akan berubah menjadi HZ. Kemudian HZ sama dengan YZ per XZ. Itu HZ sama dengan output dari sistem. Kemudian dibagi input dari sistem. Ini disebut dengan fungsi alih dari sistem diskret LTI. Persamaan ini. HZ sama dengan YZ dibagi XZ. Ini merupakan fungsi alih sistem diskret LTI. Kemudian kita juga perlu mempelajari sistem, sifat sistem LTI. Sifat yang pertama adalah sistem LTI bersifat kausal. Sistem bersifat kausal, apabila HN-nya sama dengan 0. Kemudian N-nya lebih kecil dari 0. Sistem bersifat kausal ini disebut juga dengan sinyal sisi kanan. Kemudian daerah konvergernya atau region on-off konvergernya adalah HZ ada di luar lingkaran. Dengan nilai Z adalah P maksimalnya atau pol terbesarnya. Jadi pol terbesarnya kita buat sebagai jari-jari atau jari-jari lingkaran. Kemudian daerah yang diarsir untuk ROC-nya adalah berada di luar lingkaran. Kemudian sistem anti-kausal. Sistem anti-kausal ini apabila HN-nya sama dengan 0, kemudian N-nya lebih besar dari 0. ini juga disebut dengan sinyal, sisi kiri. Kemudian daerah konvergernya di dalam lingkaran. Daerah konvergernya HZ ada di dalam lingkaran. Dengan jari-jarinya kita ambil pada bidang Z yaitu nilai pol minimalnya atau pol terkecilnya. Kita jadikan sebagai jari-jari lingkaran. Kemudian ROC-nya adalah daerah yang berada di dalam lingkaran. Itu yang kita arsir sebagai ROC-nya. Kemudian sistem bersifat stabil apabila ROC-nya bernilai 1. ROC-nya dari HZ bernilai 1. Kemudian sistem bersifat kausal dan stabil apabila seluruh polnya berada dalam lingkaran Z sama dengan 1. ROC-nya adalah bernilai 1 dan semua polnya berada dalam lingkaran berdiameter 1 tersebut. Itu sistem bersifat kausal dan stabil. Kemudian contoh yang pertama, diketahui apabila ada sinyal YN sama dengan setengah pangkat NUN untuk XN sama dengan UN. Tentukan fungsi alih dari sistem tersebut. Fungsi alih tinggal kita transformasi Z-kan. Setengah pangkat NUN ini kita transformasi Z untuk mencari fungsi alihnya. Bentuk seperti ini bisa kita lihat pada tabel transformasi Z. Untuk seperti ini maka transformasi Z-nya adalah Z dibagi Z min 1. Kemudian ini adalah daerah konvergennya atau region of konvergennya. Z lebih besar dari 1. 1. Kemudian untuk XZ-nya itu adalah transformasi Z dari UN. Kita lihat di transformasi, di tabel transformasi Z bentuk seperti ini maka transformasi Z-nya adalah seperti ini. Z dibagi Z min 1. Kemudian ini adalah daerah konvergennya atau region of konvergennya. Z lebih besar dari 1. Sehingga fungsi alihnya adalah Z sama dengan YZ dibagi XZ. YZ-nya kita masukkan. Z dibagi Z min setengah. Kemudian kita kalikan dengan XZ. Oh sorry, kita bagi dengan XZ. XZ sama dengan Z dibagi Z min 1. Kemudian ini kan pembagian kita jadikan perkalian sehingga penyebutnya ini berada di atas untuk XZ. sehingga Z menjadi Z min 1 dibagi Z. hasilnya akan menjadi Z min 1 dibagi Z min setengah. sama dengan juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Z dibagi Z min setengah dikurangi seper Z min setengah. Daerah konvergensinya adalah Z lebih besar dari setengah. Kemudian apakah sistem tersebut kausal? Sistem tersebut adalah kausal. Karena ROC-nya atau region of konvergennya ada di luar lingkaran berjari-jari setengah ini. Kemudian sistem tersebut juga termasuk sistem yang stabil. Karena seluruh polnya ada di dalam lingkaran berjari-jari satu pada bidang Z. kemudian contoh yang kedua, sistem LTI kausal dengan persamaan beda sebagai berikut. YN min 5 per 6, YN min 1 plus 1 per 6, YN min 2 sama dengan XN. Kita disuruh menentukan fungsi alih dan respon impuls dari sistem tersebut. Solusinya adalah kita transformasi Z kan dulu. YN menjadi YZ, 5 per 6, YN min 1 menjadi 5 per 6, pangkat Z min 1, YZ. Ini untuk transformasi yang suku ini. Kemudian 1 per 6, YN min 2 menjadi 1 per 6, Z pangkat min 2, YZ. XN menjadi XZ. kemudian bentuk ini kita ubah menjadi seperti ini. Kita keluarkan YZ-nya. Jadi 1 min 5 per 6, Z pangkat min 1 plus 1 per 6, Z pangkat min 2, dikalikan YZ sama dengan XZ. sehingga nilai YZ-nya, nilai YZ-nya adalah 1, nilai XZ-nya adalah 1 min 5 per 6, Z pangkat min 1 plus 1 per 6, Z pangkat min 2. kemudian untuk menentukan YZ-nya. Ini kita bisa kalikan dengan Z kuadrat per Z kuadrat ya untuk menghilangkan ini. kemudian menjadi Z kuadrat dibagi Z kuadrat min 5 per 6, Z plus 1 per 6, Z. sehingga fungsi alihnya adalah HZ sama dengan Z kuadrat dibagi Z min setengah, dikalikan Z min 1 per 3. kemudian ROC-nya adalah kita ambil pol yang terbesar, nilai pol yang terbesar adalah setengah ya, karena setengah lebih besar dari 1 per 3. sehingga polnya adalah Z lebih besar dari setengah. berarti Z berada di luar lingkaran setengah. kemudian untuk respon impulsnya, respon impulsnya kita menggunakan ekspansi pecahan parsial HZ per Z dibagi nilai fungsi alihnya kita masukkan ya nilai fungsi alihnya tadi adalah ketemu ini ya Z kuadrat dibagi Z min setengah dikurang dikali Z min sepertiga kita tulis lagi di sini HZ sama dengan Z kuadrat dibagi Z min setengah dikalikan Z min 3 dibagi Z sehingga bisa kita tulis sebagai bentuk seperti ini ya nah kalau kita jadikan perkalian maka dikalikan seper Z sehingga hasilnya adalah Z dibagi Z min setengah dikali Z min sepertiga sehingga kita bisa ubah lagi menjadi bentuk seperti ini sama dengan HZ HZ per Z sorry ya HZ per Z sama dengan A0 dibagi Z plus A1 dibagi Z min setengah plus A2 dibagi Z min sepertiga untuk A0 untuk A0 nya sendiri adalah Z dikalikan Z per Z untuk nilai Z sama dengan 0 maka kita masukkan di sini kita masukkan di sini 0 0 0 maka A0 nya akan menjadi 0 ini adalah Z nya sendiri ya tadi ya ini Z nya kita masukkan 0 maka akan A0 nya menjadi 0 kemudian untuk A1 nya A1 nya adalah Z dikalikan HZ per Z Z nilainya setengah Z bernilai setengah sehingga kita masukkan Z nya setengah setengah sehingga hasilnya adalah A1 bernilai 3 kemudian untuk A2 Z dikalikan HZ per Z untuk Z bernilai seperti 3 nah kita masukkan kita masukkan fungsi alihnya tadi ya ini ya kemudian sehingga hasilnya A2 nya bernilai minus 2 sehingga HZ per Z adalah ini kita ambil dari karena A0 nya tadi bernilai 0 ya maka tidak usah kita tulis ya kemudian ini adalah nilai A1 A1 nya ini tadi ya A1 nya adalah A1 dibagi Z min setengah A1 dibagi Z min setengah Z min setengah kemudian A2 nya adalah A2 dibagi Z min 1 per 3 A2 nya bernilai 2 ya 2 kita keluarkan jadi 1 per Z min 1 per 3 sehingga Z nya sendiri Z nya kita kalikan di atasnya sini jadi 3 dikalikan Z dibagi Z min setengah dikurang 2 Z dibagi Z min 1 per 3 nah ini region of convergent nya atau ROC nya kita ambil yang pole yang terbesar karena setengah lebih besar dari 1 per 3 kemudian untuk respon impulse nya tinggal kita lihat bentuk seperti ini di tabel transformasi Z juga bentuk seperti ini di tabel transformasi Z bentuk seperti ini adalah bentuk untuk transformasi Z untuk nilai sistem respon impulse nya adalah 3 dikalikan setengah pangkat NUN kemudian dikurang 2 kali seperti 3 pangkat NUN kemudian kita bisa juga tuliskan dalam bentuk seperti ini sistem ini bersifat stabil karena pole nya kurang dari 1 sehingga masuk dalam lingkaran bidang Z berjari-jari 1 oke untuk kuliah hari ini saya kira cukup sekian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati